Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dispar Kota Magasar, Andi Karunrung, mengatakan aksi unjuk rasa yang berhujung anarkis berpotensi mengurangi tingkat kunjungan wisatawan Nusantara di Kota Magasar, khususnya pada tingkat hunian hotel maupun kunjungan di rumah makan. Kondisi ini diprediksi akan mengalami penurunan yang signifikan jika aksi unjuk rasa terus berkelanjutan dan berlangsung anarkis. Kalau sifatnya anarkis, itu punya dampak di warisata yang besar. Akibatnya kunjungan wisatawan kita Nusantara maupun negara akan menurun. Itu terlihat daripada industri-industri perisata menyangkut tentang bagaimana dampaknya rumah makan, restoran, hotel-hotel yang ada di Makasar. Sebelumnya aksi unjuk rasa gabungan mahasiswa di Kota Magasar terjadi lantaran menolak RKUHP, Revisi Undang-Undang KPK, RUU Minerba, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Pertanahan. Terima kasih telah menonton!